kabar terbaru hari ini ada bonus akhir tahun senilai 500 ribu rupiah hingga 650 ribu rupiah KPM PKH BPNT bisa mendapatkan bonus ini simak syaratnya sekarang agar cair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai kabar terbaru hari ini ada bonus akhir tahun senilai 500 ribu rupiah hingga 650 ribu rupiah KPM PKH BPNT bisa mendapatkan bonus ini simak syaratnya sekarang agar cair namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait kabar terbaru hari ini ada bonus akhir tahun senilai 500 ribu rupiah hingga 650 ribu rupiah KPM PKH BPNT bisa mendapatkan bonus ini simak syaratnya sekarang agar cair nah teman-teman semua beredar informasi tentang pencairan bonus akhir tahun senilai 500 hingga 650 ribu rupiah nah bonus itu adalah bonus tambahan rice cooker ya teman-teman semua yang akan dibagikan bagi KPM PKH BPNT maupun warga yang lainnya yang diusulkan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan ya yang memiliki listrik di rumahnya bertegangan rendah ya teman-teman semua mulai dari tegangan 450 volt ampere 900 volt ampere hingga 1300 volt ampere namun tidak semua warga entah itu KPM PKH maupun BPNT bisa mendapatkan bonus rice cooker ini ya karena jumlah total rice cooker yang akan dibagikan itu hanya 500 ribu saja ya dan itu pun KPM yang terdaftar atau didaftarkan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan sebagai penerima bantuan rice cooker tersebut ya nah jikalau KPM PKH dan BPNT mendapatkan bantuan rice cooker ini berarti itu kebetulan saja ya karena mungkin dia memang sudah didaftarkan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan ke pusat untuk mendapatkan bantuan rice cooker ini jadi tidak semuanya KPM PKH BPNT ataupun warga yang lain bisa mendapatkan bantuan ini ya dan untuk nominal rice cooker ini sendiri ada yang menyebutkan bahwa harga rice cooker ini sendiri dari harga 500 ribu rupiah ada juga 650 ribu rupiah dan juga ada 690 ribu rupiah karena memang pemerintah sendiri menyediakan rice cooker ini dari merek ternama ya ada Miaku, ada Kosmos, Maspion, Sunken, dan lain sebagainya ya teman-teman semua jadi merek-merek ternama ya jadi untuk harganya pastinya dari harga 500 hingga 650 ribu rupiah nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh